Halo guys, ini lagi di T-House di Gorak Shed. Aku sakit kepala hebat. Mungkin ini salah satu dari beberapa sakit kepala yang paling sakit ya. Harusnya rencananya dua jam lagi, dua jaman lagi. Ibu bakal hiking ke atas Kalapatar untuk melihat sunset. Cuman aku gak tau bisa apa enggak. Ini bener-bener sakit kepala banget. Aku udah minum paracetamol barusan. Disuruh minum air banyak. Dan kalau bisa gak tidur. Jadi ya... Semoga bisa berkurang sakit kepala ini. Sakit banget. Terima kasih, Alex. Gak kepikiran ya. Aku ketemu Alex itu baru banget pas sekolah di Roma kemarin. Tapi bisa baik banget ya orangnya. Bisa sesweet ini gitu loh. Dan lagi-lagi kalau misalnya gak ketemu dia, aku hari ini gak ada di sini. Halo guys, update sekarang ini udah jam setengah delapan malam ya. Aku udah gak sakit kepala dan udah makan juga. Barusan dua jam di bawah di ruang makannya. Duduk di depan itu ada cerobong asap jadi angetin diri. By the way, tadi kan aku gak jadi hiking ke Kalapatar ya. Jadinya besok itu lebih cantik lagi. Lihat sunrise, ada Everest. Jadi mataharinya itu muncul di belakang Everest. Jadi ada pantulan gitu kayak. Ada reflectionnya Everest gitu deh. Besok bakal jalan sekitar jam 6 kurang. Jadi sekarang mau tidur. Semoga besok bangun tanpa sakit kepala. Amin. Dan ya besok bakal dingin banget sih pasti. Seperti biasa aku tidur pake sleeping bag ya. Ini bener-bener anget sih. Kalo gak pake ini gak kuat. Yaudah kalau gitu. Sampai ketemu besok pagi. Bangun jam 5 pagi. Matahari udah naik aja. Kita pun langsung menuju Kalapatar. Atau dalam bahasa setempat berarti batu hitam. Selamat pagi guys. Aku udah di atas Kalapatar. Cuman puncaknya itu. Aku setengah aja. Gak kuat pagi-pagi. Udahnya tipis banget. Terus ini dingin banget. Ini minus. Itu masih ada beberapa orang yang coba naik. Soalnya puncaknya ini. Itu lumayan tinggi. 5.550. Jadi lebih tinggi dari Everest Base Camp. 100 meteran. Nah. Ini adalah puncak tertinggi. Yang orang biasa tuh. Bisa daki gitu. Cuman aku gak mau ini. Aku naik aja. Enggap banget. Naik sekitar 200an meter dari bawah. Dari Gorak Shep. Ini keliatan Everest. yang ini. Iya. Bener yang ini. Nah. Nah. Pas banget. Mataharinya. Udah naik ya. Capek. Bibirku kering banget. Ini Everest di belakangku. Puncak tertinggi di dunia. Terlihat dekat. Tapi tidak tergapai. Kayak. Jadi buku banget tanganku. Bibirku juga. Buar soan foto guys. Bibirku gak bisa senyum. Jadi bibirku kayak gini. Ini mataharinya udah mulai naik. Tapi aku kayaknya gak kuat deh. Kalo tunggu sampe. Mataharinya. Ke Everest. Bener-bener gak kuat. Ini dingin buanget. Aku mau turun. Jadi. Baik guys. Tanganku udah mati rasa beneran. Sampai jumpa di bawah. Ini juga udah pada turun. Halo guys. Aku udah balik di tempat makan. Ini tanganku masih peku banget. Pertama kalinya. Kakiku. Pake kos kaki tebel ya. Sampai beku juga. Ternyata tadi pas. Aku nanjak. Itu. Negatif 12 derajat. Sekarang ini masih negatif 7. Pagi ini aku sarapan. Serial. Tapi bedanya pake susu panas. Ini ada satu gelas susu panas lagi. Kalo kurang. Terus. Telur rebus. Ya. Batam. Sama ini minumanku. Lemon ginger honey. Tingin banget beneran tingin banget. Nih liatnya. Corn flicksnya. Sampai. Udah lumer semua gara-gara. Susunya panas. Tapi enak banget. Pengen susu panas guys. Pagi-pagi. Tadi itu. Aku pertama kali. Mendaki. Dengan suhu di bawah. 10 derajat. Dengan suhu di bawah. Negatif 10 derajat celcius. Pertama kali. Kayaknya gak mau lagi. Bener-bener kapok. Dinginnya. Aduh. Gak bisa aku deskripsiin. Beneran tingin banget. Susah banget buat napas tau. Dingin sama. Ini ketinggian kan udah lah. Di atas 5 ribu. Jadi kayak. Tipis banget gitu oksigennya. Tapi hebat ya bule. Itu tadi. Sikat abis sampe puncak. Ngeri guys. Negatif 12. Disikat sampe puncak. Dingin-dingin. Tau gak lebih gilanya lagi. Tadi negatif 12. Aku cuma pake. Jacket ini tipis banget ya. Ini yang aku pake di Rinjani. Rinjani kan di atas nol. Paling 5 derajat. 10 derajat. Ini cuman selapis guys. Gila banget. Tapi badan sebenernya aku lumayan kuat ya. Cuman tangan itu loh bener-bener. Kayak. Wah. Gak bisa dijelasin. Tangan ini loh. Ngeri. Makan telur. Cantik banget. Masaknya. Tuh liat kuningnya. Bagus. Oke. Udah sarapan. Lalu udah boker juga. Sekarang kita jalan menuju Dzonggah. Lumayan sibuk ya pagi ini. Di belakang aku ada 3 helikopter ya. Ada 2 di Kalapatar. Satu di Goraksep. Ternyata bisa naik helikopter juga gak perlu rescue. Bayar 1000 dolar. Itu langsung dibawa ke Luke lah. 10 menit nyampe. Mantap. Udah ke Ibisi bermalam di Goraksep dan ke Kalapatar. Pagi itu aku balik lewat jalan yang kemarin. Di jalan balik aku bertemu temen-temenku yang baru menuju Goraksep. Kita berpisah karena waktu naik aku motong semalam. Jadi udah duluan kesana deh. Selamat datang. Hai. Selamat datang kembali lagi. Bagaimana? Itu cantik. Samu. Selamat. Selamat tinggal di buskan. Kita berkahwin. Leni, selamat tinggal. Terima kasih, Leo. Selamat tinggal. Terima kasih. Sekarang aku ada di ketinggian 5000 mdpl. Di ketinggian ini sama sekali gak ada vegetasi. Di atas 5000 mdpl pula, kadar oksigen hanya tersisa 50%. Napas masih kayak biasa, cuman kerasa lebih pendek dan dibarengi sakit kepala. Lalu lebih capek aja gitu rasanya, walaupun sebenarnya badan fit. Ini nih cover depannya. Bukit penyesalan yang kemarin. Begitu naik kan. Oh aman-aman. Udah lewat tanjakan gedenya. Masih banyak tanjakan. Bukit-bukit. Sampai ke Goraksep. Aku udah turun dari bukit penyesalan ini. Senang banget rasanya. Kemarin lumayan banget tuh. Naik situ tuh. Oke. Ini udah nyampe di Lobusye. Kemarin aku nginep di hotel yang ini. Untuk treknya, kita bakal belok ke arah Jong lah. Jadi gak bakal lewatin. Untuk lapas. Tank bocah, dingbocah itu gak bakal lewat disitu. Nanti ada pertigaan kita belok kanan ke arah Gokyo. Itu tujuan selanjutnya. Estimasi sekitar 3 jam. Karena nanti ada nanjaknya dari sini. Oke. Kalau gitu. Mari kita lanjut. Bye-bye Lobusye. Bye-bye Goreksep tadi. Oke. Kita ngarah ke Colapas sebelah sini. Kemarin datang lewat Tuk Lapas lewat sini. Yang kali ini kita ke sana. Oke. Smart. Wah, yang kali ini ada bagian jalan di atas salju. Ini udah jadi es sih, bukan salju lagi. Nah, habisin ini nih. Lancak terus. Ngambil jalan menuju Colapas. Kita bisa lihat Tuk Lapas di bukit seberang dengan semua memoriamnya. Tuk Lapas, tempat peristirahatan buat makan siang dua hari yang lalu juga kelihatan dari sini. Terima kasih telah menonton! Tentuis. Sekarang. Ini treknya panjang banget. Tentuis. 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 Terima kasih telah menonton! Lihat guys apa yang berubah, kita ganti jadi mie ya. Samson. Fried noodles. I'm going to follow the view. But not spicy for me. Not spicy? Not spicy. Ini ada, sambal pedes banget nih. Coba cium nih wangi. Gila ya wangi, pedes. Kita coba ya mie nya ya. Enak sih. Pakai sayur dan telur. Hmm. Ini bagus? Sangat bagus. Oh. Bisa. Makan dong guys. Halo guys, aku barusan tidur siang. Karena gabut gak ada mau ngapa-ngapain habis makan pagi. Ini semutnya yang ini enak banget ya. Tebel. Aku tidur pake cara pendek barusan. Udah ganti baju juga. Ini baju kebangsaan ya. Dan barusan pake lip balm dari Sandy. Karena mau gak mau keung udah parah banget bibirku. Ini aku pengen kasih liat. Di luar. Eh jatuh. Di luar. Kalo sore gini pasti berkabut nih. Kabutnya naik. Gimana? Selamat pagi guys. Sekarang. Mau jam 5 pagi. Big day. Hari ini bakal lewatin salah satu pas. Namanya Chola Pas. Ini. Bagian terberat dari track aku. Bahkan lebih berat dari Ibisi. Semoga lancar. Ini pertama kali aku pake nih. Baju 3 lapis. Celana 3 lapis. Sarung tangan juga 2 lapis nih. Bentar lagi. Nyungurku. Aduh saliam. Semoga lancar. Terima kasih. Sarapannya kayak kemarin. Core Flakes. Oke. Susu pada... Takut nih ya. Pesat. Pemen gulung. Aku pake gulung. Yang gadapan ngomong. Lar. Lar bus. others. Pasooh. Itu lar bus. Sue. Miriap. Izimu. selamat menikmati selamat menikmati amin santai pagi itu indah pertama kalinya mulai pendakian sebelum matahari bahkan muncul dan satu-satunya waktu dimana headlamp kepake bagian ini adalah bagian paling susah dari trip Everest trackku kali ini iya, jauh lebih berat dari Ibisi sendiri gini aku jelasin di Everest track ada 3 pas Kongmala, Chola, dan Renjola Pas pas adalah sebutan untuk trek yang melewati punca gunung 3 pas ini adalah gunung dengan ketinggian lebih dari 5300 mdpl jadi bayangin nge-trek di ketinggian 4500an dan harus nyeberang gunung dengan ketinggian segitu gak cuman harus naik loh, harus turun juga belum lagi ditambah ketinggian dan susahnya medan ini bener-bener tantangan sesungguhnya jujur, habis dari base camp Ibisi gak ada apa-apanya makanya kalau ketemu orang di trek yang ngelakuin 3 pas auto salut selamat menikmati selamat menikmati di Glacier ya sedikit lagi ini es yang sudah buku pertama kali pendaki di Glacier kayak gini Glacier enak matahari keluar jadi agak anget tangan juga tadinya beku mati rasa jadi anget tuh betapa dalamnya cinta ku padamu dalam banget tebal banget berarti ini pertama kalinya aku mendaki diatas lapisan es tebal ini dataran es ini gede banget lewatin ini doang hampir sejam Bersama Tidak dan jah menerima ini yudah Oke, teman-teman, sampai di Cholapas. Show us the sign. Cholapas, 5, 5, 5, 5 meter. Yes, we met it. Jolo. Yeah. We're quite early, yeah? It's not 9. Yeah, we're quite early. Yeah. Yes, we married. Hi guys, you good, huh? Mabuhai Indonesia. Maligayang. Felicidades, like, congratulations. Just say, Mabuhai Filipinas, or Indonesian. Mabuhai. We married, brother. Cheers. Cheers, cheers. I know, I said Mabuhai Indonesia, because that's Filipino, right? Yeah. So, you say the Indonesian equivalent, something-something Filipinas. Selamat. Halo, Filipinas. Apa kabar Filipinas? Yeah. Selamat pagi. Selamat pagi. Banteng Umaga. Cakep banget. Ini adalah poin tertinggi yang pernah aku bijak, guys. Kongmola. Kongmola, just like that. This is Jolo from the Philippines. Hey. And he is doing three passes, yeah? Yeah. You did the what? Kongmola and this one. Yeah. And there's another one called Grand Jola. So, comparing the two, Kongmola and Jola Pass, which one is more difficult? This is easier and more fun. Easier and more fun. Kongmola on the way up, five hours. Very scary and difficult. Guys, time for orange, okay? Time for what? Orange, yeah. For what? Orange. Oh, okay. Orange and apple, okay? Dessert. Yeah. Yeah. Do you guys have knife? You have knife? I have. It's good. Main stand. Di. 5,555 meter. Don't eat up, dai. Hmm. Very nice, ha. Thank you, dai. Welcome. Ini kremesnya. Nepal. Enak sih. Hmm. guys ternyata ini salah ya yang benar itu 5.300 sekian setengah jam istirahat di puncak cola kita pun turun menuju hangnak nah karena baru lewatin pas treknya turun terus tapi susah banget nah mungkin ada yang nanya kenapa tadi mulainya pagi banget sebelum matahari terbit jadi gini pertama aku ngejar waktu harusnya semalam ditangnak baru besoknya ke gokyo tapi aku minta langsung tembak gokyo hari ini juga kedua untuk semua pas emang direkomendasi berangkat pagi karena kalo siang angin lebih kencang dan awan bakal naik pagi-pagi tuh tenang biasanya cerah tapi kalo siang sore itu udah pasti berawan dan berani wah bener-bener itu treknya tadi ini juga sakit ya karena nurun batunya gede semua sama tumit ya bukan tumit ujung jari kaki karena nahan ke bawah jari mantap memang treknya sekarang udah nyampe mau makan dulu makan dulu ah makan dulu ah nasi dulu ah mie goreng ah yaaah kasih banyak yaaah oke lah oke lah kamu bisa tinggal di ruang aku tinggal di sini tinggal di sini ya bagus bagus oke oke makan siang ini sama kayak makan siang kemarin mie ketolor pake sayur wangi banget sambalnya gue enak guys ini sejauh ini adalah tea house yang paling cakep yang pernah aku lihat tempat makannya ada dua ya di sini tempat makannya ada dua ya tempat di luar yang kena matahari juga bisa ini kamar kamar-kamarnya bahkan washtafelnya sama toiletnya bagus ini lihat washtafelnya ada kerannya ini juga bagus banget tuh bagus kayak rapi gitu loh semuanya oke atapnya juga bagus pake LED cakep ya oke let's go let's go cukup cute jeng 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 ngelewatin gletser aktif bagian ini juga ngeri banget bener-bener sebuah pengalamannya wadidaw gletser aktif berarti batu-batu di sini selalu bergerak banyak batu berjatuhan dari atas tebing dan setiap dua minggu tracknya berubah banyak track bekas yang ujungnya jalan buntu juga karena udah hilang aja gitu lewat jam satu siang awan udah mulai naik dan angin makin kencang ngeri ngebrang gletser ini lama banget dua jam keliatannya dekat tapi pas dijalanin tuh lama banget kayak LDR aduh gak kebayang deh kalau lo tersesat di sini gile tadi ngebrangin ini ngebrang lihat sini ini bagian mendakinya ngeri banget jadi hampir segera lurus mungkin 70-80 derajat ini udah nyampe nih yang putih-putih itu Gokyu Lake jadi ada danau cuman kayaknya lagi beku ngeri banget dari tadi disuruh be careful be careful terus setiap sambil menjatuhi itu sambil harus lihat ke atas takut ada batu jatuh hampir tiap detik itu bisa bener batu jatuh di glasernya jalan lagi ter jalan lagi ter gitu terus ngeri digitir lagi kenenggaran gak banyak banget loh batu jatuh ngeri Gokyu oke guys sekarang mau jam 3 udah nyampe Gokyu terus dapat welcome bring terus dari penjaga tea house nya kagum katanya cepet banget kesin normalnya jam 4 jam 5 apalagi pabalagi kayaknya kayaknya ayo sampai Sehingga kamu nampak seperti dia. Oh, beneran? Bahkan dia nampaknya. Dia juga di sini. Dia juga menemukan Logo Che. Dia juga nampak seperti... Mereka? Raju Lama, ya. Raju Lama? Saya akan menunjukkan gambar. Ketika saya di internet. Raju Lama, ya. Sudah hampir selesai, guys. Ini sudah hari kedua. Aku tanpa internet, ya. Enak sih menikmati alam. Gak peduli sosmed. Tapi di sisi lain. Oke. Oke. Tapi di sisi lain juga takut keluarga khawatir cemas gitu. Aku juga gak ngabarin kan. Gak bisa ngabarin gak ada internet. Raju Lama? Raju Lama. Raju Lama. Ya. Ia, Lobuji sangha, ya. Ia, Lobuji sangha, ya. Ia, Ia, Ia sangha, ya. Ia, Ia sangha, ya. Ya. Show it, show it. Okay. Like, like this guy. Let me show you. Like this, okay? Okay, okay, wait. Okay. See? Ha, 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 ha. Raju Lama. To Mike Ponzale Ferry. Ja. Ya. Isu. Isu. It's showing her the keys word. Very nice. Nice. selamat menikmati selamat menikmati